Intro Kamu mau menambah penghasilan bulanan? Siapa sih yang gak kepengen bisa menambah penghasilan bulanan 1 atau 2 juta lagi? Bahkan kalau bisa punya sampingan melebihi penghasilan utama justru lebih baik Tapi hari ini aku gak ngajakin kamu untuk ngayal tanpa dasar ya Disini kita akan belajar cara berjuang bukan belajar cara menghayal di siang bolong Ya disini aku bakal share dengan jujur tentang 4 cara menambah penghasilan bulanan Bukan seperti video-video lain yang ngajakin kamu untuk jualan online, dropship lah atau mungkin MLM No, aku akan share cara realistis dan mungkin yang selama ini orang pake ya Yang kita gak ketahui dan terbukti bisa menambah penghasilan bulanan kita Oke keep stay in this video Sebelumnya aku pengen nanya dulu, mengapa perlu menambah penghasilan bulanan sih? Ya sebenarnya pertanyaan itu gak perlu dijawab ya temen-temen Karena semua orang tau bosannya gimana ketika mengatur keuangan yang pas-pasan Ngeliatin tabel-tabel penuh angka yang hasilnya gak kelihatan di rekening tabungan Hidup sekarat setiap akhir bulan, terima gaji yang hanya numpang lewat di rekening Uang pas-pasan melulu Ya jangan tanya ke aku ya Karena ya aku juga pernah ngerasain hidup pas-pasan lumayan lama Muak banget Sampai buat makan nasi di mall atau di emperan aja Kita bikinnya panjang banget Jadi kayak tau banget rasanya melarat dan juga bosan hidup melarat itu kayak mana Oke yang mau aku sampaikan disini adalah Saat kita muak mengatur uang dan juga hidup hemat Ya kita harus cari solusinya gitu ya Bukan nunggu rejeki turun dari langit sembari mengutuk nasib Bukan ya temen-temen Oke di bawah ini ada dua prinsip soal uang Yang pertama Uang hanya punya dua komponen Yaitu uang masuk dan juga uang keluar Kalau mau hidup tenang Uang harus masuk lebih besar dari uang keluar Yang kedua Hanya ada dua jenis orang Yang mampu hemat dan yang gak mampu hemat Yang mampu hemat gak mesti nyari uang tambahan Yang gak bisa hemat wajib nyari uang tambahan Udah gitu doang Kalau kamu tipe yang sanggup hidup hemat dan gak mau repot Ya silahkan temen-temen bisa skip video ini Tapi Kalau ternyata kamu adalah tipe yang muak hidup pas-pasan dan gak mau Ya kamu harus siap usaha Oke balik lagi ke pertanyaannya Jadi mengapa perlu menambah penghasilan? Karena kita gak sanggup hidup pas-pasan Dan juga gak sanggup hidup super hemat Gimana temen-temen? Udah gak sabar pengen cari tau Empat cara untuk bisa nambah gaji bulanan Kita ke cara yang pertama Yaitu kita bisa menambah keahlian Cara pertama untuk menambah penghasilan adalah Dengan memiliki keahlian yang bisa kamu jual dengan mahal Sehingga penting untuk selalu upgrade skill yang kamu miliki Setuju gak? Nah disini gak mungkin berharap bisa dapetin kenaikan penghasilan yang memadai Kalau misalkan kamu gak punya skill yang bisa dijual Aku pernah membaca salah satu jawaban di Quora Tentang dua orang komputer engineering Jadi singkat cerita ada bahasa pemograman baru Yang satu bersedia memulai dari nol untuk kembali belajar Sementara yang satu memutuskan untuk berhenti belajar Dan fokus pada bahasa pemograman yang lama Alhasil beberapa tahun kemudian Yang satunya mampu masuk ke pasar kerja yang membutuhkan bahasa pemograman yang baru Sementara yang satu masih kocar kacir mencari perusahaan yang menggunakan bahasa pemograman yang lama Pentingnya upgrade skill Oke di sekeliling kita akan selalu ada orang-orang dengan keahlian yang sudah gak jaman Atau orang yang gak lagi upgrade diri setelah mencapai titik tertentu Berdasarkan pengalaman 10 tahun terakhir Ada beberapa orang yang berpotensi yang gak mau repot dan menjalani hidup apa adanya doang Padahal nih hanya ikan mati yang hanyut ngikutin arus Dan juga ini adalah sebuah kutipan dari umuman mantan seorang bos ya Perusahaan adalah mesin besar Karyawan adalah spare part Saat spare part rusak alias gak bisa digunakan lagi Perusahaan tinggal ganti spare part baru Dan di luar sana gak usah takut kehabisan spare part Karena mereka selalu diproduksi Jadi saat kamu ngikutin arus Kamu akan jadi spare part yang rusak yang mudah diganti kapan aja Hidup itu bukan dongeng Banyak dongeng gak jujur di luaran sana Artikel motivasi yang bikin semua orang kepengen muka usaha sendiri dan juga sukses Parahnya nih kisah sukses yang diceritain orang-orang Juga ya itu-itu aja Si A mantan karyawan disana resen dan sukses usaha kuliner Si B mantan karyawan disini resen dan sukses usaha properti dan masih banyak lagi Nah semua cerita tentang orang yang akan sukses buka usaha sendiri setelah gak berkarir Padahal kenyataannya gak seperti itu Hei doh bukan cerita di buku motivasi ya Disini aku pernah berjumpa beberapa orang yang keluar dari pekerjaan demi buka usaha sendiri Dengan mindset yang belum tepat You know what happen? The same old story Karena usaha bukan modal cuap-cuap doang ya Orang itu perlu keahlian-keahlian untuk bisa survive di jaman seperti ini Ya kita harus siap untuk berusaha kapanpun, dimanapun Dengan pola pikirnya yang malas upgrade diri sendiri pas lagi kerja Gimana bisa yang bersangkutan bisa dapetin motivasi buat upgrade diri saat dia adalah seorang bos? The what happen? The same old story Banyak kok yang memutuskan untuk balik bekerja kembali karena hidup di dunia nyata itu gak kayak buku sukses story ya Motivasi aja itu gak cukup Sehingga kalau kamu ketemu kesempatan untuk belajar sesuatu Ambil aja, ambil Gak harus belajar secara akademis ya teman-teman Di luar sana banyak ilmu gratisan yang gak perlu dibayar sama sekali Ingat bahwa skill yang sudah kamu upgrade akan dibayar mahal di luar sana Nah jika kamu adalah kanvas putih yang bingung mau mulai dari mana Oke silahkan Yang pertama, imitate and improv Cari sosok di luar sana yang hidupnya merupakan hidup yang kamu mau Entah itu artis, entah itu penulis buku bestseller, entah itu developer game kaya raya Atau kamu bisa ambil sosokkim.com sebagai penutan Yang kedua, apa yang kamu mau dari dia Uangnya, gaya hidupnya, karyanya, kebebasannya, karirnya, pasangannya Pilih aja Yang ketiga, fokus pada 3 hal yang paling kamu inginkan dari sosok tersebut Fokus pada hal-hal yang emang bikin dia mampu capai 3 hal tersebut Berikutnya, action dong ya Atau kalian bisa imitasi kisah sukses orang lain Ibu rumah tangga dengan follower instagram ratusan ribu yang ngepost resep masakan Lakukan hal yang sama Perempuan muda yang ngepost konten cantik dengan jutaan followers Dan penghasilan menggiurkan dari endorsement Lakukan hal yang sama Penulis bestseller model dari whitebait hingga mampu nerbitin buku Lakukan hal yang sama Atau youtuber yang main game sepanjang hari dan punya jutaan subscriber Well, lakukan hal yang sama tapi di weekend Poinnya adalah harus rela upgrade skill untuk bisa melakukan apa yang mereka bisa lakukan Ingat ya teman-teman, keahlian adalah milik siapa saja yang kepengen belajar Di saat kamu sudah punya satu skill yang bisa dijual mahal, jangan ragu untuk menjualnya mahal Percaya aja, di luar sana semua orang kepengen hidup praktis dan juga nyaman Selama kamu bisa jual kepada orang yang tepat, orang itu akan membeli skillmu dengan harga yang kamu mau Cara yang kedua yaitu upgrade pekerjaan Jujur, saat pekerjaan jalan di tempat artinya penghasilan ikutan jalan di tempat, bener gak? Tapi sebelum bahas soal itu, mari kita samain persepsi bahwa ada beberapa tipe pekerjaan yang ngasih bonus dan juga insentif sesuai target Sementara ada juga beberapa pekerjaan yang gajinya tetap tanpa bonus dan juga insentif Nah, jika karir kamu adalah pekerjaan tanpa bonus dan juga insentif Upgrade pekerjaan adalah hal yang tepat untuk dilakukan saat kamu merasa gaji udah gak cukup pakai lagi Tapi jika kamu merasa nyaman dengan role saat ini dan masih ragu untuk melompat, jangan lakukan Skip aja bagian ini, karena ingat untuk selalu realistis Apa bedanya sih upgrade pekerjaan sama upgrade skill? Ya sama-sama upgrade, tapi beda tujuan dan juga caranya Upgrade pekerjaan ini cocok saat kamu punya skill yang masih update dan punya potensi peningkatan seperti Naik gaji kalau pindah kerja ke perusahaan yang lain Nambah gaji kalau promosi ke role yang berbeda Dapat insentif kalau pindah ke role kerjaan yang sifatnya sales Sementara upgrade skill cocok saat kamu ngerasa bahwa teknologi udah terlalu canggih Sehingga bikin kamu keteteran dalam mengejar gap antara skill vs teknologi tersebut Atau saat kamu kepikiran untuk masuk ke industri tertentu yang butuh keahlian khusus Ingat selalu realistis ya teman-teman, pilihan itu selalu ada di tangan kamu Kepengen uang seperti apa? Kepengen karir seperti apa untuk dapetin uang tersebut? Sewaktu kamu yakin bahwa pilihan karir saat ini adalah tepat, majulah dengan penuh Tapi jika hati masih ragu dan juga kepengen menemukan cara untuk menambah penghasilan bulanan Mulailah dari hal sesederhana situs pencari kerja Ya berserahkan di luar sana ya Ada job street, job sdb, calibre, karir Nah situs-situs tersebut bersaing satu sama lain menawarkan informasi paling detil Agar kita sebagai pencari kerja tertarik untuk menggunakan mereka Masih bingung memulai dari mana? Oke, cari kerjaan dengan spesifikasi seperti saat ini Kemudian cari kerjaan dengan level lebih tinggi Dan kemudian lagi buat profil di linkit dan aktif berteman dengan HRD-HRD di luar sana Tanyain teman ada lowongan yang mereka tau gak? Atau buka page lowongan kerja online di instagram? Sini aku percaya banget bahwa mudah untuk menemukan lowongan kerja di luar sana Yang sulit adalah untuk mampu menjual diri kepada pencari kerja maupun menerima pekerjaan tersebut apa adanya Makanya kita mesti fokus nih untuk mengerti kerjaan seperti apa yang mau kamu cari Dan gaji berapa yang mau kamu incar Percaya deh, fokus adalah senjata terbesar dalam hidup kita Cara yang ketiga yaitu diversifikasi penghasilan Nah, diversifikasi adalah menambah sumber penghasilan Jadi, kamu gak bergantung pada gaji pokok saja Kamu nambah juga penghasilan sampingan Untuk diversifikasi ini ada 3 poin Dengan skill, tanpa skill, dan juga dengan modal Yang pertama dulu, diversifikasi tanpa skill Nah, banyak opsi untuk diversifikasi sumber penghasilan tanpa skill Tetapi kuncinya adalah kalau gak ada skill yang dijual Artinya kamu harus menjual tenaga dan juga waktu Seperti nambah penghasilan dengan menjadi supir ojek online misalkan Gak harus ojol ya teman-teman Kamu bisa tanya ke teman atau saudara atau siapa aja yang punya proyek-proyek kecil buat weekend Aku sering lihat satpam atau OB di kantor yang nyambi di akhir pekan Entah itu buruh bangunan, entah itu proyek ngechat rumah orang Atau sekedar bantuin pindahan rumah Poinnya adalah saat kamu gak punya keahlian Kamu akan sama kayak buruh yang jual waktu dan juga tenaga Oke, yang kedua yaitu diversifikasi dengan skill Nah, bedanya diversifikasi dengan skill dan tanpa skill adalah opsi kerjaan yang bisa kamu dapetin Dengan skill, kamu bisa jualan jasa part-time atau proyek yang berserahkan di luar sana Seperti freelancer atau stribulancer Jadi pilih deh karena jauh lebih mudah nyari sampingan saat kamu punya skill dibanding tanpa skill sama sekali Makanya upgrade skill adalah urutan teratas ya Selama keahlianmu bisa dijual, percaya deh selalu ada orang yang berani bayar Opsi diversifikasi penghasilan dengan skill ini baik untuk dipilih kalau kamu punya kerjaan utama yang bagus Jadi luangkan waktu untuk bisa dipakai buat nyari tambahan tanpa harus resign dan mencari kerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi Oke, kita ke cara menambah penghasilan yang berikutnya Yang keempat yaitu investasi Investasi merupakan media untuk meningkatkan nilai uang kamu Tapi disini wajib dipahami ya Dengan berharap agar nilai uang naik Maka kita harus siap akan resiko rugi yang menyertai Nah di video kali ini aku gak bahas tentang investasi secara detail ya Karena sudah banyak banget berseliweran di youtube atau artikel-artikel lain yang bisa kalian pelajari tentang investasi By the way, saat kamu mulai berinvestasi Di luar sana akan banyak cerita yang bikin sirik luar biasa Anak kuliah untung jutaan dari investasi Apalah youtuber untung puluhan jutaan dari investasi Apalah, nah untuk menghadapi semua ini Saran aku disini adalah Ingat, selalu untuk realistis ya Gak semudah itu untuk make extra money melalui investasi Kalau kamu belum punya ilmunya Sehingga kamu wajib belajar untuk upgrade ilmu investasimu Seiring dengan keinginan kamu untuk dapetin uang dari sana Deal? Oke, demikian cara mudah menambah penghasilan bulanan Kalian kepikiran gak ya teman-teman? Oke, disini aku paham Agak panjang ya videonya Dan gak membidik secara spesifik Karena ya aku gak bisa menunjuk sesuatu tanpa mengenal kamu secara langsung Tapi yang jelasnya di video yang aku share kali ini Sudah diceritain pengalaman-pengalaman dari orang-orang ya Dan cara-cara yang biasa orang pakai Yang aku pakai Yang selama ini ya Dan so far emang ada hasilnya So, give it a try Silahkan mencoba ya teman-teman Silahkan cari cara lain di luar sana Kalau ada cara lain silahkan komen di kolom komentar Oke, kita jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye